Pemirsa Balai Latihan Kerja Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Karanganyar berikan pelatihan otomotif di TMMD 109 Jatiwarno. Demi mensukseskan program TMMD reguler 109 Kodim 0727 Karanganyar, BLK Dinas Ketenaga Kerjaan Karanganyar turut serta mengadakan pelatihan tentang otomotif kepada pemuda di Desa Jatiwarno. Danu Hardian, pengajar dari BLK mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk mengajak pemuda agar lebih produktif dan bisa menambah ilmu juga yang penting bisa menciptakan lapangan kerja di masa yang akan datang. Pelatihan ini bisa dilakukan secara mendalam bersama Dinas Ketenaga Kerjaan dengan datang langsung dan diberi pelatihan selama 30 hari tanpa dipungut biaya. Dengan mas siapa mas? Dulus Ardian. Mas Ardian? Iya. Tadi ini pelatihan tentang apa mas dari Dinas Ketenaga Kerjaan ini mas? Tadi kita berulangnya tentang injeksi pak, servis sepeda motor injeksi yang kita pelajari tadi diantaranya adalah komponen-komponen sistem injeksi dan cara kerjanya, bagaimana cara meresetnya misalkan itu ada istilahnya ada kerusakan, kita ganti habis itu kita reset kembali dan kita harus benar-benar bisa semua. Terus antusias dari pemuda sendiri bagaimana mas? Tim Liputan melaporkan